Intro Shalom Segala puji dan syukur kita patut naikkan ke hadirat Tuhan Sebab kita boleh diperjumpakan lagi dalam program mana DTM Klasis Makassar Mari Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini Mari kita bersatu hati kita berdoa Kita berdoa Terpujilah namamu ya Bapak kami di sorga Sebab hanya oleh karena perkenaan mula Kami boleh tetap ada hingga saat ini Boleh diperjumpakan lagi dalam program mana DTM Klasis Makassar Kini Bapak kami mau membaca dan merenungkan firmanmu Mohon bimbingan kuasa roh kudusmu secara ku sebagai hambamu Sehingga boleh dapat menyampaikan kebenaran firmanmu seturut dengan kehendakmu Dan biarlah umatmu yang mendengarkan Sehingga boleh diberkati Semakin dikuatkan dan dimampukan Untuk hidup senantiasa mengikuti apa yang kau firmankan Bapak di sorga inilah doa kami Ampuni salah dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara Pembacaan Alkitab pada saat ini Terambil dari kitab Yesaya Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-11 Yesaya pasal 1 Ayat 11 Demikianlah firman Tuhan Untuk apa? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan Aku sudah jemuh akan korban-korban bakaran Berupa domba jantan Dan akan lemak dari anak lembu gemukan Darah lembu jantan Dan domba-domba Dan kambing jantan Tidak kusukai Amin Firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara aku Yang dikasih oleh Tuhan Dalam bacaan ini Kita diberitahukan bagaimana Tuhan Menyatakan Ketidaksukaannya Ketidaksenangannya Terhadap Ibadah-ibadah Ibadah-ibadah Atau perayaan-perayaan Yang dilakukan oleh Umat pilihannya Termasuk dalamnya Segala yang mereka persembahkan Korban-korban Persembahan Yang mereka persembahkan Dalam ibadah-ibadah Atau perayaan-perayaan mereka Pertanyaannya Kenapa Tuhan yang memerintahkan Umatnya Untuk selalu datang Beribadah Kepadanya Kenapa Dalam bacaan ini Diberitahukan bahwa Tuhan Tidak suka Terhadap Ibadah-ibadah Umatnya Jawabannya dapat Kita temukan Pada ayat-ayat yang lain Dalam pasal 11 bacaan kita tadi Misalkan saja Kita Lihat dalam Ayatnya yang ke-16 Disitu disebut tentang Basuhlah Bersihkanlah dirimu Jauhkanlah Perbuatan-perbuatanmu Yang jahat Dari depan Mataku Ayatnya ke-17 Belajarlah Berbuat baik Usahakanlah Keadilan Kendalikanlah Orang gejam Belalah Hak Anak-anak yatim Berjuangkanlah Perkara Janda-janda Dari ayat ini Kita mendapat Satu petunjuk Bahwa Ternyata Ibadah-ibadah Yang dilakukan oleh Umat Israel Umat pilihan Tuhan itu Ternyata hanya Sebatas pada Apa yang mereka lakukan Di dalam Rumah-rumah Ibadah mereka Mereka rutin Memberi persembahan Mereka selalu Menikuti Ibadah-ibadah Atau Perayaan-perayaan Dalam keagamaan mereka Tetap Rupanya Hanya berhenti Sampai disitu Sebab dalam Kehidupan sehari-hari Ada sesuatu yang hilang Disana Ternyata Ternyata dalam Kehidupan sehari-hari Umat masih Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang jahat Ternyata yang namanya Perbuatan-perbuatan Baik Menjadi sesuatu Yang jarang lagi Dilakukan oleh Umat pilihan Tuhan Mereka Mereka tidak lagi berlaku Adil Seorang terhadap Yang lain Malah Mereka Tidak lagi Peduli Dengan Sesama mereka Seperti Anak yatim Dan juga Para janda Ketidaksukaan Tuhan Terhadap Ibadah Ataupun Perayaan Ataupun Persembahan Yang diberikan Oleh umatnya Secara sederhana Dapat kita Katakan bahwa Karena Ibadah yang Dilakukan oleh Umat Ternyata Tidak ada Tidak lanjutnya Dalam Kehidupan mereka Setiap Hari Tentu yang Tuhan mau Dan ini adalah Ibadah yang Sejati yang dikendek Oleh Tuhan Adalah Apa yang mereka Lakukan dalam Ibadah Harus juga Sejalan dalam Apa yang mereka Lakukan dalam Kehidupan sehari-hari Mereka patuh Mengikuti Perintah Tuhan Untuk datang beribadah Kepada Tuhan Tetap juga dalam Kehidupan sehari-hari Umat juga Harus patuh Melakukan Apa yang Tuhan Perintahkan Bahkan Kalau Yang dilakukan Sehari-hari Ternyata Bertentangan Dengan apa yang Tuhan kehendaki Kermat Tuhan mengatakan Sia-sia Apa yang dilakukan Oleh umat Di dalam rumah-rumah Ibadah mereka Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Saat ini kita Semua Masih beribadah Di Rumah kita Masing-masing Khususnya bagi Saudara-saudara Yang ada di Klasis Makassar Berbeda dengan Kami yang ada di Lewu Timur Saat ini kami Sudah beribadah Di gereja Nah satu Pesan firman Tuhan Yang disampaikan kepada Kita melalui Firman saat ini Adalah Tuhan mau Baik ibadah Yang kita Lakukan di rumah Ibadah yang dilakukan Di gereja Sungguh-sungguh Harus kita lakukan Dengan hati yang Tulus Dan yang kedua Apa yang kita Lakukan di dalam Rumah ibadah Ataupun di rumah-rumah Kita ketika kita Memuji memulihkan Tuhan Membaca dan Merenungkan firmannya Itu harus Ditindaklanjuti Dalam kehidupan Kita sehari-hari Tidak boleh ada Sesuatu yang terputus Antara apa yang dilakukan Di gereja Di rumah Dalam ibadah-ibadah kita Dan apa yang dilakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebab perjumah kita Beribadah Setiap saat Tetapi dalam Kehidupan sehari-hari Kita tidak melakukan Apa yang Tuhan Kehendaki Maka sama seperti Tuhan Tidak menyukai Ibadah Yang dilakukan oleh Umat pilihannya Dalam konteks Kitab Nabi Yesaya ini Maka pastilah demikian juga Tuhan tidak akan berkenan Untuk ibadah-ibadah Yang kita lakukan Virus Corona Yang sampai hari ini Belum dapat kita Temukan solusinya Dan pemerintah kita doakan Supaya cepat menemukan solusinya Mau mengajak kita Untuk merenungkan kembali Tentang sejauh mana Ibadah-ibadah yang telah kita lakukan Selama ini Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini Adalah ibadah yang Sungguh-sungguh Ibadah yang sejati Dalam merkenan bahwa Apa yang kita lakukan Di dalam rumah ibadah Apa yang dilakukan Dalam kehidupan sehari-hari Itu Sesuatu yang Sinkron Kita melakukan Apa yang Tuhan Kehendaki Dalam tempat-tempat kita beribadah Tapi juga kita Melakukan apa yang Tuhan inginkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Mungkin saja Ibadah-ibadah yang kita lakukan Selama ini Dari pandangan Tuhan Sesuatu yang tidak Menyenangkan hati Tuhan Sebab Kita beribadah di gereja Selama ini Tetapi kemudian Dalam kehidupan kita Sehari-hari Justru kita melakukan Hal-hal yang bertentangan Dengan kehendak Tuhan Kita di gereja Kita Mengaku dosa-dosa kita Memohon pengampunan Dari Tuhan Mendengarkan hukum kasih Tetapi di kehidupan Sehari-hari Kita masih Menyimpan dendam Terhadap seseorang Kita masih sulit Untuk mengampuni Kita masih sulit Untuk menyatakan Kasih kita Kepada Sesama kita Mari Bapak ibu dan saudara-saudara Ketika sampai hari ini Virus corona belum Dapat kita atasi Pemerintah belum menemukan Solusi yang terbaik Maka hal yang bisa kita lakukan Selain kita mengikuti Apa yang telah ditelpon Pemerintah kita Mari kita mengikuti Apa yang dikutak Kehendaki oleh Tuhan kita Semoga dengan Ketaatan kita melakukan Apa yang Tuhan Kehendaki Dalam kehidupan kita Sehari-hari Maka Doa-doa kita Ibadah kita Di rumah Maupun di gereja Secara pus permohonan kita Supaya virus corona ini berlalu Tuhan mendengarkannya Dan Tuhan Menembulkannya Shalom Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami di surga Kami bersyukur Sebab kami telah diberi kesempatan Untuk membaca dan merenungkan Firman Bapak Biarlah melalui firmanmu saat ini Kami boleh Semakin Diingatkan Bahwa ibadah yang sejati Tidak hanya terpusat Ketika kami melakukan ibadah-ibadah kami Di gereja Ataupun di rumah Oleh karena Pandemi virus corona Tetapi biarlah Apa yang kami lakukan Di dalam tempat Dimana kami beribadah Memuji memulihkan namamu Itu juga boleh senantiasa Menyata Dalam segala yang kami lakukan Setiap hari Biarlah Apapun Pekerjaan kami Apapun yang kami lakukan Biarlah kami selalu diingatkan bahwa Itulah ibadah kami Dan karena itu Apapun yang kami lakukan Apapun yang kami kerjakan Kami selalu melihatnya Sebagai sesuatu yang kami lakukan Untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Sehingga dengan mikian Apa yang kami lakukan Di tempat-tempat Dimana kami menyembah Tuhan Segala doa-doa Persembahan yang kami naikkan Kepada Tuhan Dalam ibadah-ibadah kami Boleh berkenan Dan diterima oleh Muya Bapak Bahkan boleh dikebulkan Oleh Tuhan Segala yang kami mohonkan Baik terkait dengan Pergumulan kami secara pribadi Maupun pergumulan kami secara Bersama-sama Terkait dengan Penyebaran virus corona Oh Bapak kami di sorga Terima kasih Sebab firmanmu boleh Mengingatkan kami Tentang arti ibadah yang sejati Yang berkenan Yang menyenangkan Hati Tuhan Karena itu biarlah Dalam segala yang kami Jalani sepanjang hari ini Sungguh-sungguh kami Melakukannya Sebagai perwujudan ibadah kami Kepada Muda Tuhan Apapun yang kami lakukan Kami selalu diingatkan Selalu mampu melakukan Untuk Tuhan Bapak tolong kami Supaya kami boleh menjadi pendengar Dan pelaku firmanmu yang setia Berkati bangsa Dan dengar kami Dalam pergumulan Mengatasi pandemi virus corona Biarlah pada waktunya Virus corona ini Dapat teratasi Berkati semua Kami selaku umatmu Sebagai orang tua Sebagai anak-anak Biarlah kasih Dan berkat-berkatmu Akan terus menyertai Kehidupan kami masing-masing Tolonglah saudara-saudara kami Yang saat ini sedang sakit Oleh karena virus corona Sembuhkanlah mereka ya Bapak Dan bagi kami Yang masih sehat Lindungilah kami Supaya kami tidak terbapa Dari virus corona Dan biarlah Ketika penyebaran Virus corona ini Belum berhenti Kami akan terus dimampukan Mengevaluasi diri kami Tentang apa yang harus kami lakukan Seturuh dengan apa yang Tuhan Berhendaki Berkati GTM Kelas-kelas Mekasar Semoga program Mana ini Boleh terus dipakai Tuhan Yang diberkat Bagi sesama Yang mengikuti program ini Ini doa kami ya Bapak Ampuni salah Dan dosa kami Terima kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih 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 Terima kasih